halo assalamualaikum bunda bunda apa kabar semoga sehat selalu ya kembali lagi di channel aku adilas family nah gini nih ya aku tuh mau bikin video nih tentang aku lagi belanja belanja di rumah mama dan ini tuh toko mama iyo ya toko mama aku sendiri biasanya tuh bunda aku tuh selalu ngambil stok bahan baku seperti ini atau bahan sembako gitu ya buat di rumah aku kalau aku lagi nginep di rumah mama aku ambil aja apa keperluan aku yang di rumah gitu maksudnya apa aja yang kurang dan selalunya kita gunakan lumayan juga lah menghemat keuangan aku dan paksu ya karena disini boleh kasbon dulu gitu ya maklum lah ya kan lagi saat PPKM gini dan corona kayak gini pastinya banyak banget di luar sana tuh pun sulit ya keadaan keuangannya makin menipis ya aku sih tetap bersyukur ya karena paksu masih ada kerja mama juga ada toko jadi aku bisa lah ya kasbon dulu gitu karena ini aku tuh lagi ngambil lada hitam yang masih butir ya jadi kalau aku masak apa gitu masak lada hitam adalah tinggal aku apa halusin aja tapi sih aku niatnya nanti bahkan aku halusin lagi jadi ini tuh videonya memang sengaja paksu yang aku suruh ngambil barang-barangnya ya karena yang udah sering nonton video aku pasti tau nih kalau paksu aku tuh di rumah tuh suka masak ya jadi dia tau barang apa aja yang harus dibeli gitu jadi dia juga bisa memperkirakan sendiri gitu lah apa aja yang pengen dia beli biar nanti dia mudah gitu masaknya di rumah nih kayak gini pemilihan racik gitu kan bumbu-bumbu racik gitu ya bisa mempermudah aku dengan paksu kalau misalnya mau bikin ayam atau ikan gitu bumbu jadi jadi paksu tuh udah ngerti apa aja yang harus dibutuhin di rumah karena dia memang mandiri gitu lah ya alhamdulillah lah untung punya suami seperti ini oh ya bunda-bunda atau kalian yang baru ngeliat video aku atau baru ngeliat lah ya bener ya ya tolong di subscribe karena subscribe itu gratis tolong di share juga dengan like dan juga komen ya semoga komen-komen kalian komen yang mendukung dan membuat aku semangat untuk nge-vlognya setiap hari karena dukungan kalian apa membantu aku ya semakin membaik dalam nge-vlognya nah ini tuh jadi buku nota ya kembali lagi deh bun ke topik kita pada video kali ini jadi ini tuh buku nota atau buku kasbonan yang ditulis aku ya enggak sih enggak sih enggak semestinya sih aku tuh bayarnya per bulan sekali enggak kadang-kadang lebih juga ya soalnya aku ngambilnya enggak terlalu banyak juga karena ada juga beli yang di luar juga kan ya soalnya kan barang pokok enggak enggak tahu tuh kita kapan habisnya ya kadang-kadang beli di luar aja kalau emang kebetulan habis banget kan enggak mesti harus nungguin ke toko mama jadi ada beberapa gitu yang aku beli yang selalunya beli tuh kayak minyak terus bumbu-bumbu gini tadi maksudnya bumbu-bumbu racik susu terus saus-saus gitu kecap soalnya pak su tuh suka banget makan kecap pasti setiap bulan kita bakalan bawa kecap gitu tapi sayangnya video kali ini ternyata pas aku liat-liat pas penyusunan di rumah eh kok enggak ada kecap padahal kecapnya udah habis ya nah ini nih ya pak su lagi milih nutrijel katanya dia tuh mau bikin nutrijel nih dia lagi ngeliat-liat nutrijel apa aja gitu padahal ditulis tuh ada rasa kelapa dia masih nanya hmm dasar bapak-bapak nah sebelumnya sih dia udah pernah bikin ya bunda-bunda nutrijel coklat gitu di rumah waktu itu ada stok juga aku ngambil di rumah mama eh tau-taunya dia gatot bikin nutrijelnya nah mungkin nih dia mau coba nih kali sekali lagi dia nanya nih sama aku yang mana nih bu enaknya yang kelapa paling coklat beralami apa aja enak ya penting jadi makanan apalagi belum bayar masih kasbon bener gak ya Alhamdulillah masih bersyukur lah masih bisa diberi makan terutama sih kesehatan berkumpul bersama keluarga gitu disyukurin aja ya bunda-bunda apa yang udah ada di kehidupan kita jangan memandang yang lebih dari kita terus kayak mandang maaf ya Ravatar dia udah kelebihan dikasih Tuhan tuh dititipin Tuhan rezekinya jadi kita bersyukur aja lah apa yang ada gitu jangan memandang yang tinggi-tinggi kita melihat yang sama aja gitu nah ini juga paksu nih ya lagi ngambil susu dengkau ini susunya aku yang nyuruh karena aku bilang kalau bikin utrijel atau apa-apa gitu ya yang nasakan yang berbobo susu lah ada lah gitu itu kayaknya enak kalau pakai susu bubuk gitu oh iya aku suruh juga nih ngambil mie kuning tapi dia bingung mau mie kiloan atau mie telur gitu kan maksud aku kalau mie yang berkilo-kilo gitu kan kayaknya lumayan murah kan kalau ditimbang berbanding yang berbungkus gini kalau berbungkus itu kan pasti agak mahal dikit ya karena dia bayar plastiknya gitu nah ini dia juga lagi ngambil bihun nih oh iya bunda-bunda kayaknya aku banyakan ngomong ya semoga gak bosen-bosen ya ngeliat video aku nih bunda-bunda gimana saat lockdown gini tetap produktifnya di rumah tetap semangat jaga kesehatan minum vitamin sering makan sayuran ikan yang bergizi lah sehat gak mesti harus mewah biasa-biasa aja lah gitu nah apa jangan lupa minum fat oh iya jangan lupa minum vitamin aku bilang soalnya aku ngerasa juga ya kadang-kadang badan aku tuh kayak ngedon aduh apa kecapean namanya juga ibu-ibu kan pasti ada aja di rumah nih kerjaan gak lahir nyuci ngegosok nyapu ngepel beresin ini beresin itu ada aja bener gak sih bener gak dong ya gak nah itulah di rumah pasti ada aja pekerjaannya aku juga bingung ada sih silahatnya tidurnya tapi yang namanya pekerjaan rumah tuh pasti gak ada habisnya gitu lah memang seorang ibu tuh harus tetep keep strong atau wonder woman gitu lah ya nah ini masih di toko mama iyo ya di toko mama aku gitu lagi masih milih-milihin gitu apa aja yang aku perluin nih catetannya juga udah mulai ditulisin paksu aku juga belum tau nih totalnya berapa ya kadang-kadang aku terus juga suka lupa harganya berapaan padahal juga udah disuruh sering ya jagain toko maksudnya udah ada beberapa harga yang aku tau gitu sebenernya tapi kadang-kadang juga masih lupa dan soalnya bayangnya banyak banget gitu yaudahlah aku habis ngambil barang ini aku mau on the way pulang habis pulang sampai rumah langsung aku mau susun-susun aja ya barangnya biar lebih rapi gitu biar tau juga apa aja barang yang udah aku beli nah ini nih bun aku udah sampai rumah ya langsung mau aku unboxing aku keluarin barangnya satu persatu apa aja yang udah aku ambil dan paksu ambil gitu tadi nah tuh ada bumbu racik ayam goreng bumbu racik ikan goreng tepung goreng spicy dari Kobe nutri gelnya dua coklat dengan kelapa ya nah ini juga aku ngambil blue bean dan juga ada apa susu dan kau harganya nanti aku terain ya tapi gak usah deh kayaknya deh soalnya aku juga lupa nih pun ternyata berapaan juga harganya nah itu juga tadi ya ada lada lada biji bihun dan juga beras 3 liter aku mau tulisin harganya tapi aku agak lupa nih bun jadi gak usah dulu ya maaf banget nah ini lumayan dikit sih menurut aku ngambilnya biasanya tuh aku ngambil ada minyak indomie susu lada teh segala macem lah dan ini hasil yang udah dari kemarin aku ambilin gitu nah itu ada roiko yang besar rasa sapi mama aku tuh ngasih waktu mama nginep kesini jadi belum kepake ya soalnya kalau sapi tuh agak susah gitu makanya maksudnya dikit bukan susah ini aku mau beres-beresin lagi karena penataannya tuh kataku kurang bagus kalau gak dialasin soalnya kan bahan raknya itu dari plastik gitu ya jadi kalau ditaruh barang dia agak melendoy ke bawah gitu kemarinan pas nginep itu eh nginep gak nginep ya sorry pas kemarin aku ke rumah mama kalian ngambil bahan sembakonya itu jadi aku beres-beresin tuh perkakasnya mama juga karena mama banyak banget kan yang perkakas karena dulu mama tuh ada kantin jadi banyak banget dia punya perkakas dan dia tuh suka beli-beli juga nah jadi aku ngambil rumah mama ada tray gini ya apa sih tray itu alas lah tatakan lah atau ini ya apa sih lupa aku namanya bun jadi aku ambil aja biar dia lebih bagus segini aku tuh suka banget ya dapur bersih rapi kayak gini bun karena ini tuh part tempat yang paling aku suka karena aku tuh suka masak ya kayaknya sih keturunan keluarga aku tuh memang suka masak karena memang semuanya pembisnis atau usaha gitu ya yaudah sampai sini ya bun videonya terima kasih disini ya terima kasih